Hai Assalamualaikum ketemu lagi sama aku hari ini kita mau masak ya ini aku mau masak yang namanya buah kelentang guys kalian tahu enggak apa itu buah kelentang ini buah kelentang ini buahnya dari pohon daun kelor Iya daun kelor tahu kan dan kelor itu inilah dia buahnya aku aja taunya baru dari sini pas aku tinggal di Jawa sebelum-sebelumnya aku enggak tahu ini buah kelentang ini kayak gini ternyata pohon kelor itu ada buahnya kayak gini lah dia buahnya nah disini itu dimasak bes aku kumasa lah kayak gini aku ikut-ikutan aja kan enggak tahu aku ikut-ikutan aja lah aku masak aku potongin motongnya kayak cara kita motong bunces itu loh guys ada serat-seratnya itu kan kalau udah kopotek bunces itu kan ada serat-seratnya kau buanglah serat-seratnya itu ya kan nah terus ini kumasa aku masaknya pakai raci seurasem guys yang udah jadi janganlah keren protes ya kok masaknya kayak gitu ya inilah alaku masaknya ya kasihlah bumbu raci yang udah jadi nih kan langsung ku cemplung-cemplungnya aja kayak gitu pokoknya alakulah kublek-kublek ini nah inilah penampakannya pas udah mateng enak ini guys katanya tapi memang enak sih Nah terus ini aku goreng goreng terong masaanku yang kedua setelah itu aku goreng tahu terus goreng lain ikan pindang kan pindang ini untuk anakku yang paling kecil si bontot itu suka kali makan ikan pindang kayak kucing dia nya Nah setelah itu goreng lah ini bawang merah bawang putih gongsong-gongsong gitu sampai kecoklatan sampai keluar lah wangi-wanginya ini cuman ku sambal tomat aja guys sambal tomat tapi enggak pakai cabe ya yang kemasukan tomatnya terus kudek-kudek lagi kudek-kudek maaf ya bes itu minyaknya kebanyakan aku enggak tahu pikir udah pasti minyaknya rupanya banyak kali minyaknya gongsong lagi kudek-kudek lagi penyet-penyet itu lagi tomatnya biar hancur ya kan aslinya mau aku blendernya cuman males aku blender jadi kupotong-potong aja kayak gitu Nah kudek-kudek terus intai aku kasih garam gula sama penyedap udah tanak masukkan lain tadi terong tahu sama kan pindangnya ya kublek-kublek jangan like dan komentar ya kok kayak gini masaknya ini cara masaanku ya kalau mau kalian ikuti lah kalau enggak mau ya udah ngosong terserah ngosong banyak komentar ya enak ini pokoknya udah matengin nih guys nah inilah sayur asemnya mantap oke sekarang waktunya si bontot mau makan ini si bontot kok aja dulu yang kasih makan ya berdoa dulu deh nah langsung semangat mulutnya pokoknya si bontot kini kalau makan mesti ada ikan bes kalau nggak ada ikan nggak mau dia makan kasih ayam pun enggak dimakannya enggak telannya dilepah sama dianya entah nggak bisanya masuk ke dalam perutnya itu nah jadi tiap hari aku harus masak ikan enggak tahu lah pokoknya ikan yang setelan sama dianya kasih telur pun enggak mau nih tengok kok dikasihkan langsung mangap aja mulutnya enak kali kurasa dia makan ikan ini nih ngomong tengok manapa jauh kasih kuahnya tadi kuah sayur asem tapi kayaknya rada-rada nggak suka dianya soalnya kan asem ya kan beda sama sayur-sayur kek sob gitu mau modelnya kok ini kayak rada-rada nggak suka gitulah Yaudah Sampai ketemu lagi inilah masakanku bye bye salam